Selamat malam, hari ini kita lagi di Prokerto jalan-jalan ke salah satu workshop bengkel yang punya banyak barang-barang ajaib nih jadi hari ini kita lagi jalan-jalan ke Prokerto dan malah nemu kenal pot-kenal pot zaman lama jadi kita nemu kenal pot HRP penyak-penyak nih bekas balap ini juga luka-luka, gak tau nih leherannya apa Honda, Yamaha, apa Suzuki kemudian ini modelnya kayak kuncup jadi kayak model yang pernah kita punya dapet di Endrian Shah langsung di workshopnya terus dan ini menarik, jadi ini ada kenal pot Chakra kenal pot Chakra adalah kenal pot lawas asal Jogja yang punya histori panjang juga di Belandika Balap Nasional kemudian ada AHM ini AHM bakas balap juga, ini udah hancur lebur penyak-penyak kemana-mana memang pemakaian balap leherannya kayak leheran Honda cuma dia tuh udah ada di sini udah lama nih juga sampai ada sarang tawon secara spek, secara dimensi kita belum paham ini copotan MP1, MP2, MP4 ataupun motor balap apa tapi ini kayaknya salah satu copotan kenal pot Honda dan yang menarik nih ada lagi salah satu merek legend di Belandika Balap Tanah Air jadi ada MCC Racing Muffler Solo MCC ini legend di arahnya dan modelnya udah era kuncup ya ini jadul banget bahannya pelat seng, breng, dan juga pelat-pelat karat yang jadul banget jadi ini salah satu barang-barang yang menarik dan rencananya kalau memang rezeki yang kita mau boyong nih kenal pot-kenal pot ini buat stok balap lawas kita karena kita lagi fokus cari barang-barang lawas yang memang peruntukannya sesuai dengan konsep-konsep motor balap yang lagi kita garap kalau yang ini, ini ada mesin Honda Blade ini bekas balap juga ada oil catch tank mani volkoso belok kiri karbunya apa nih gak ngerti 24 atau 28 kayaknya 24 terus yang menarik adalah ini jadi ada cakram Daytona dia tuh sampai ngarat-ngarat kodenya Y01 alias pemakaian Yamaha pelatnya juga sepakat Daytona jadi ini menarik banget kalau memang rezeki nanti kita bakal olah agar kita bisa pakai buat balap dan ini nyebelin sih bentuknya dia tuh pakai ban tahu tapi perangkat-perangkatnya pakai bekas balap road race pelat Daytona lebar 160 ring 17 yang belakang Daytona juga 160 ring 17 tapi bodinya kayak gini nih aduh dan yang menarik lagi ini ini gak spontan Daytona udah belel udah remuk malah gak jelas secara bentuk jadi kita lagi berantakin salah satu workshop di Purwokerto yang punya barang-barang lawas ini menarik terus ini nih yang lagi kita incar juga jadi buat stok balap kita tuh lagi nyiapin banyak spare ya buat cadangan ini ada Takasago Excel Asia jaman dulu lebar 160 tromolnya Yamaha lalu ada Daytona dia tuh hitam warna hitam ini Honda ini tromolnya Honda ini Daytona Japan jadul banget jadi Daytona itu ada banyak model dan bentuk ini salah satunya warna hitam kemudian yang menarik lagi ini ada TK Japan nih TK Japan 160 ring 17 ini tromolnya Yamaha terus kalau yang ini ini Honda eh sorry Yamaha YMM ini Tokasago Excel Asia juga ring 17 lebar 160 dan beberapa lainnya yang menarik ada nih Daytona VX Yamaha lebar 160 ring 17 ini salah satu yang menarik juga buat cadangan kita balap ini lebar 160 ring 17 buat cadangan cadangan balap kita tuh butuh banyak sebar 4 biar memudahkan jadi misalnya lagi res hujan ban kita udah siapin ban basah jadi lebih memudahkan dalam fungsi dan juga kebutuhan kalau yang ini apa nih TK Japan ini semuanya nyaris 160 ring 17 semua ini Yamaha juga Daytona nya yang menarik 51 ini nih Daytona yang rodo-rodo masuk akal buat kita angkut untuk merek TK dan lain belum dulu gak apa-apa tapi ini salah satu yang menarik sih kita siapin dulu bukan siapin sih tapi lebih ke cek-cek ya ini tuh takut saya gue Excel cuma lihat nih pinggir-pinggirnya dia tuh nyaris udah parah ya udah terlalu parah karena ini adalah bakas pemakaian balap makanya cenderung rusak kemudian naruhnya juga asal asal-asalan jadi ini apa ya tadi kok mereknya gak kelihatan oh ini TK jadi ini TK ada dua set tak asa gue Excel ada eh sorry TK seset yang ini Daytona sport trim seset hitam cuma kondisinya udah jelek banget gimana ada cakram cakram apa ya ini kok model pembangnya kayak TZM lama ini menarik juga sih dia modelnya flat 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 banget flat banget ini bagian belakang kalau yang ini depan nyaris gak ada logo merek maupun kode-kode identitas cuma coba ini kan bagian hub roda untuk Yamaha kalau misalnya kita tempelin rencananya kalau memang ini menarik nanti kita bakal pasang pakai model blendis-blendis gaya Yamaha TZM gimana cakep kan ini bisa buat ceper balap kita dis flat tapi ini berapa ya oh ya kita tuh lagi ini juga nih dapat beberapa part-part kayak footstep apa sisa-sisa balap jaman dulu bisa kita pakai buat proyek semes dan sogun 125 kemudian kita masih hitung-hitung kalkulasi apakah ini akan menarik buat kita angkut sebagai spare motor balap yang bakal kita pakai so buat teman-teman yang lagi santai ini kayaknya kita mau angkut nih detona masih satu yang menarik jadi ini salah satu incaran buruan kita termasuk cakram dan juga kenal pot so lanjut ya nanti ada di video berikutnya oh ya saya masih ada lagi jadi ini ini ada suspensi gak tau buat apa tapi dia tuh ada tulisan tuh triple S shock shock sport solution ini tuh udah udah gak kepake karena ini bangkel modifikasi jadi ini kayaknya menarik kalau memang masih bisa buat dipake ini garapan banggoi jogja ada triple S sepasang cuma kita gak tau ya dia tuh daytona OPPO Yosimura atau apa karena dia tuh gak punya identitas apapun tapi ini salah satu yang menarik karena bisa kita pake buat motorballer kita oke untuk update selanjutnya pentingin terus channel Andika Hero dan kita nanti bakal review barang-barang yang akan kita angkut terima kasih Terima kasih.